Sejumlah emak-emak mendatangi rumah owner Arisan Online di Jalan Balai Kota 2, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu, 21 Februari 2024. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan perihal uang Arisan yang telah disetorkan tetapi tak kunjung dikembalikan. Salah satu peserta Arisan berinisial N mengaku dirinya mengikuti Arisan Online tersebut sejak Desember tahun 2022 yang lalu. Ia mengaku sudah mentransfer uang puluhan juta untuk mengikuti Arisan Online tersebut dan akan dikembalikan pada Desember tahun 2023. Hanya saja, ketika mereka menagi uang yang dijanjikan tersebut tak kunjung mereka terima. Total kerugianku yang mencapai 80 juta rupiah, jelasnya saat dikonfirmasi tribunyusultra.com, Rabu, 21 Februari 2024. N mengaku sudah beberapa kali melakukan penagihan, bahkan sang owner sudah menandatangani perjanjian akan mengembalikan uang tersebut. Tapi sampai saat ini dia belum kasih kembali, ujarnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.